Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, bertemu lagi dengan channel Madu Maribaya Seperti biasa, kegiatan pagi hari ini kita akan coba berburu mungkin yang jadi target utama mencari lebah hutan dorsata tetapi, kalaupun kita menemukan lebah serana, tetap kita eksekusi seperti apa keseruannya, tidak berlama-lama ikuti terus karena kebetulan kita mencari jejak lebah dorsata, belum ditemukan jadi akhirnya kita sambil lewat cek perangkap dulu betul-betul disini ada dua katak kita akan cek satu ini terisi tapi sepertinya koloni yang kecil pergerakannya lambat tapi tidak masalah nanti lama-lama akan jadi besar juga asalkan koloninya betah ini koloni yang kedua kita simpan di atas pohon ini ini di lebah perangkapnya disimpan di atas Alhamdulillah tapi terlihat aktifitasnya bagus koloni besar tahuannya pun sudah banyak sepertinya ini lebih lama dari koloni yang pertama tadi dari lokasi ini karena kita simpan hanya tiga kotak yang satu masih kosong dua sudah terisi jadi kita bisa pindah nanti di sore hari kita akan lanjut sesuai rencana awal memburu dorsata dan mencari lebah serana liar ini kita mulai menemukan jejak atau sirat ini sirat dari lebah dorsata kalau dilihat sekilas jejaknya ini cukup cukup muda dan ternyata banyak di daerah pinggiran sungai ini banyak banyak jejak mudah-mudahan ada diperkirakan di atas pohon-pohon ini mudah-mudahan nanti kalau setelah yakin dimana jejak itu terakhir kita temukan berarti di atasnya sarang yang mudah-mudahan tidak jauh dari ini kita bisa menemukannya Alhamdulillah dari tadi pinggiran sungai ke lokasi di hutan ini diperkirakan sekitar 3 kilo jadi naik ke atas bukit dan pinusnya bukan pinus kecil-kecil ini sekitar 40 meter ada sampai sarangnya tidak terlihat kita akan coba zoom mudah-mudahan walaupun ngeblur ada sedikit jejak titik terlihat nah ini 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 sarangnya aslinya ini sarang yang sangat besar dan akan kita coba panjat tapi mungkin tidak akan bisa didokumentasikan karena proses pempanjatannya sangat susah sangat tinggi dan pohon pinusnya sangat besar mudah-mudahan dibeli kemudahan kelancaran dan keselamatan serta madu yang diharapkan ada kita akan coba bersiap dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah inilah sahabat proses pengambilan madu hutan daurusata ini di ketinggian 40 meter dan ternyata setelah segitu tingginya berjuang untuk manjat karena terlihat sarangnya sangat besar ternyata sama sekali tidak ada madu yang bisa dipanin nah dari situ sebenarnya sudah bisa digarisbawahi kenapa madu yang dari alam yang benar-benar yang tidak bisa dibudidaya madu hasil buruan harganya mahal karena proses pemanjatan ataupun pengambilannya sangat beresiko dan terkadang setelah kita capek memanjat hasilnya pun tidak ada mungkin itu salah satu penyebab kenapa madu madu hutan itu harganya sangat mahal bagi penjual madu hutan yang asli dan sebaliknya kita harus pertanyakan apabila dengan branded atau branded maksud saya dengan madu hutan tetapi madunya sangat murah itu harus dipertanyakan kenapa madu hutan harganya sangat murah nah itu yang harus dipertanyakan apakah memang pengambilannya mudah atau madunya sangat banyak melimpah tetapi yang kami alami saat ini kurang lebih seperti ini dan di tempat kami untuk pengambilan madu hutan dan penjualan madu hutan itu tidak ada yang murah karena inilah salah satu faktor penyebab karena kami menjual madu dengan benar-benar keasliannya baik dijual secara langsung dengan sarang ataupun dijual telah diperas atau dibotolkan kita akan berjuang berusaha ini untuk turun nah jadi dua kali tadi proses pemanjatannya sangat sulit dan turunnya pun tetap membutuhkan ketelitian dan kehatian karena sangat sangat besar pohonnya dan kita tanpa memakai peralatan atau safety demikianlah video perburuan kami kali ini jangan lupa share like and subscribe selalu ikuti channel madu maribaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati